Jadi sekarang masyarakat mau tahu ini data daftar pemilih tetapi pil wali Makassar 2020 ini berapa jumlahnya Kak? Iya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman pemirsa, teman-teman tribunus itu dukungan supportnya kepada kami itu luar biasa dan kami harapkan jangan gol putlah, ayo kita bangun ini Makassar bro, sudah saatnya kita naikkan ini kota kita sebaik mungkin dengan cara kita berpartisipasi di pil wali nanti di 9 Desember Oke, jadi penetapan pleno kemarin itu kita tetapkan itu di angka 901.087, jadi 901.087 pemilih untuk kota Makassar Jadi saya sedikit cerita dulu dengan pergerakannya ini supaya kita tahu, ini dari mana ini, dari mana ini barang-barang, ini 900, ini kenapa bisa? Prop 900, jadi pada tanggal 23 Januari kami menerima DP4, daftar pemilih potensial pemilu itu dari Dirjen Dukcapil Jadi dari Dukcapil kota mengirim potensial pemilih, jadi yang mana yang dimaksud dengan orang potensial pemilih itu usia 17 tahun ke atas Kemudian dari Dukcapil mengirim ke Dirjen Dukcapil Indonesia, kemudian dari Dirjen ini menyerahkan ke KPU RI KPU RI kemudian menurunkan ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi menurunkan kepada kami Angka yang diturunkan itu sebanyak 1.042.321 pada tanggal 23 Januari Jadi inilah base-nya, supaya teman-teman tribunals tahu bahwa ada base, tidak hanya langsung kita turun data, bukan, ada dasarnya, ada base-nya, ada data base-nya Dari database ini, pada tanggal 18 Juni itu ditambah dengan pemilih pemula sebanyak 6.030 orang Jadi kita tambah lagi pemilih itu 6.030 orang pada tanggal 18 Juni Kemudian datang lagi penyampaian dari Dirjen Dukcapil bahwa ada warga Makassar yang diterima menjadi TNI Polri Sebanyak 100 orang pada tanggal 15 Juni Jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa memang kalau TNI Polri itu tidak boleh memilih Jadi bukan hatinya dicabut sih, memang tidak boleh memilih Karena dia masuk perangkat kenegaraan ASN begitu ASN, ya Kemudian, jadi dari totalnya itu, kami totalkan itu menjadi 1.048.151 1.048.151 Dengan laki-laki 5.09.777 Perempuan 5.38.374 Nah, database yang 1.048.151 ini Inilah yang disebut database awal Base pertamanya kita Kemudian pada tanggal Pada bulan akhir Juni itu kita lakukan pencoklitan Pencoklitan itu pencocokan dan penelitian Database-nya ini kita sebut AKWK Daftarnya, daftar-daftar namanya Inilah yang dibawa oleh petugas PPDP kemarin Untuk memastikan bahwa Si A, benar namanya si A Si A tidak pindah Si A belum meninggal Si A merupakan pemilih MS Itulah yang kita turunkan Ke 15 kecamatan Di 153 telurahan Dari situ Kita bisa melihat bahwa Ternyata lumayan besar Kita punya TMS Itu tidak memenuhi syarat Jadi ada beberapa komponen yang dikatakan TMS Yang pertama itu TMS meninggal Ya, kalau sudah meninggal otomatis kita coret Kemudian TMS kedua adalah ganda Misalnya Ada di daftar DP4 itu Dia double namanya Itu Kemudian TMS ketiga Di bawah umur Ternyata ada juga yang masuk Tapi masih 16 tahun Ya, kita kan berbicara data Banyak kemungkinan yang muncul dari data Kemudian yang keempat itu Pindah domisili Nah, ini juga yang lumayan gede ini Penyumbang terbanyak TMS Pindah domisili Tanpa pemberitahuan ke diseduk capil Sehingga Kita juga tidak tahu pindah kemana Kemudian Tidak dikenal Tidak dikenal Kemudian Yang termasuk anggota TNI Polri Kemudian hak pilih dicabut Itu hak pilih dicabut Yang dimaksud dengan hak pilih dicabut Ada putusan pengadilan Yang memutuskan bahwa yang bersangkutan itu Dicabut hak pilihnya Alhamdulillah di Makassar tidak ada Tidak ada Yang kemudian Yang kode sembilan ini Banyak juga itu bukan penduduk setempat Artinya bukan penduduk setempat Anggaplah misalnya di daerah perbatasan Itu Kayak di Barombong sana Kayak di Sudiang Ada orang penduduk Yang berbungkim di Barombong Tetapi KTP-nya KTP Takalan Ada berbungkim di Barombong Tapi KTP-nya KTP Goa Dan itu karena Pendataan yang secara manual Waktunya Waktu didisduk Maka dia masuk kategori DPM4 Dan itu kita hapus Jadi ada Ada sembilan komponen itu Yang merupakan persyaratan Untuk menghapus Pemilih Dan dari sembilan komponen itu Kami menemukan angka 159.854 Jadi lumayan gede Kami hapus kemarin Ada 159.854 Dengan total Dengan jumlah laki-laki 80.563 Perempuan 79.291 Hampir 10% ini juga ya 10% Ini kami konfirmasikan Kedisduk Capil Jadi pas setelah kita Coklit kemarin Kita konfirmasikan Karena Di meninggal itu Ada 36.000 loh 36.937 Kenapa ini muncul kembali Nah ini bahasanya biasa Teman-teman di luar ini Bahasanya warga Itu TPU itu Sebab sekali ilmunya Kenapa bisa Menyidupkan kembali Orang mati Padahal ini sudah lama mati Kenapa masih ada lagi DT4 Kenapa harus dicari Jadi perlu kami sampaikan Bahwa Bukan menghidupkan Kami bukan Tuhan Kami ini penyelenggaran Pemilu Kami kenapa Ada namanya Kami konfirmasikan Kedisduk Capil Ibu Kadis menjelaskan Kami komplain Ibu Ijin Ini Di Di Tamalate ini Ada 9.000 itu Orang yang Sudah mati Dari tahun 2010 Bahkan ada yang 2009 Loh kok masih ada DT4 Iya Disampaikan sama Ibu Distri Capil Bahwa Penduduk Ketatan Sipil itu Ada aturannya juga Pak Romy Ada aturannya juga Bahwa Tidak semudah itu Menghapus Kependudukannya orang Kita punya regulasi Salah satu alasan Untuk mencabut Untuk menghapus Kependudukan Menyampaikan ke Disampil Yang bersangkutan Telah meninggal Dibuktikan dengan Akte kematian Dari rumah sakit Jadi memang Ya Suka Warga kita ini Warga Makasar ini Nantipi bicara Masalah warisan Baru Baru ke Distri Capil Iya Cocok Jadi memang Ada Ada Bukan penyakit Biasaan Biasaan buruk Kita Nantipi Berkaitan dengan Pembagian harta waris Baru kita ke Distri Capil Ini dan sebagainya Jadi Ya Sebagai saran juga Kepada Warga masyarakat Ayo deh Kalau memang Sudah ada Keluarganya meninggal Kiranya bisa Disampaikan ke Distri Capil Supaya kenapa Data kita ini Bisa lebih bersih lagi Ya karena Jadi wajar saja Kenapa sampai ada Ribuan Ribuan yang Tidak memenuhi syarat Karena persoalan itu Jadi bayangkan Kalau dari 2009 Sampai 2020 ini Berapa yang mati Itu Pembagian Jadi begitu Kemudian Setelah kami Dapatkan hasil Coklitnya kemarin Kemudian Kami Pelenokan itu DPS 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 Daftar pemilih Sementara Di angka 889.092 Kemudian Kami Terlagi Jadi Bertahap Berjenjang Jadi setelah Kita plenokan Di Kelurahan Kita plenokan 50 orang Misalnya Pak ada Pak ada Empat orang ini Belum Belum terdaftar Oh iya Tidak apa-apa Maksudkan Jadi plenonya Tidak dirubah Angkanya Tidak berubah 50 Kemudian Naik Di plenokan Di tahap Di tingkat Kecamatan Itu namanya Kelurahan Tadi Bukan di 50 Tapi 54 Jadi biasa Kemarin Ditanyakan oleh Ini Ini sehitung-hitung Ba plenonya Ini pak Dari setiap PPS Ini Itu tidak Sampai segitu Kenapa Bisa Bisa Membengkak Bukan Bisa Membengkak Ini kan Kalau kita hitung Secara matematis Iya Memang cocok Anggaplah Kita hitung Secara sistematis Ba pleno Kelurahan Satu Dua Tiga Dan Tempat Cuma 100 Kenapa Pada saat Di plenokan GTPK Menjadi 150 Makanya Ada Berita acara Pleno Dan disitu disampaikan Bahwa setelah kami Pleno Jadi pleno itu Keputusan tertinggi Di tingkat Di tingkatnya Mau di tingkat Kelurahan Kecamatan Maupun kota Pleno adalah Tingkat Keputusan tertinggi Dan itu tidak Serta-merta yang bisa Dicoret-coret saja Eh Nanti mitu Hapus mitu nolnya Nggak bisa Jadi Kita tambahkan Jadi pas pleno Ada yang Teman-teman masyarakat Warga masyarakat Melapor Saya belum ada pak Oh iya Kita lihat dulu Dukumennya KTP KK Dan sebagainya Baru kita masuk Jadi itu berjenjang Sampainya di atas Dan alhamdulillah Jadi dari DPS HP Daftar pemilih Sementara Hasil perbaikan Pada tingkat Kelurahan Kemudian di plenokan Lagi daftar pemilih Sementara Hasil perbaikan Di tingkat kecamatan Kemudian di kota Kita tentukan nih Daftar pemilih Tetap Jadi alhamdulillah Kita sudah dapat Kemarin itu Di angka 901 087 Kalau kita Kalau kita Kebelakang sedikit Melihat Melihat Penetapan-penetapan Pleno sebelumnya Pada pil wali 2018 itu Ada 990 536 Selisihnya itu Sekitar 89.749 Gede Kemudian pada pil pres Yang 2009 lalu Itu 967 590 Selisihnya di 66.503 Karena Memang Kalau dikatakan Kenapa menurun Saya bilang Satu Itulah Itulah Relita lapangan Itulah Relita lapangan Yang kedua Bisa jadi Ini persoalan pandemi Sehingga Banyak Ini juga Yang perlu kami Sampaikan Ini kita Pandemi Mulai Maret ya Kita Makassar ini ya Akhir Maret Akhir Maret Dan itu Perlu dipahami Teman-teman Bahwa Hotel Kita berbicara Satu 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 Lini saja Hotel Hotel di Makassar Itu banyak Yang menutup Kalaupun Dia terbuka Paling Paling Ya 30% Karyawannya Yang dipekerjakan Sementara 70% Itu dirumahkan Nah dari situ Dari situ Orang Yang 70% Ini Itu rata-rata Hampir 80% Memegang KTP Makassar Nah itu Yang jadi masalah Karena dia Memegang KTP Makassar Dan hanya Ngontrak Di Makassar Ataupun Ngetos Saja Di Makassar Daripada Dia di Makassar Tidak Bekerja Mendingan Balik ke kampung Nah inilah Pemilih yang tidak ditemukan Ini Kari Pemilih yang tidak ditemukan Ini Ada sekitar 38.000 120 Dengan pindah Domisili itu Ada 73.000 Gede Jadi memang Hampir 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 100 Hampir 100.000 90.000 Dan mereka Ini yang tidak dikenal Ini yang begitu Karena ketika kita Ketika kita datang Coklit di rumahnya Ketika kita datang Coklit di rumahnya Itu sampai Ibu kosnya bilang Oh sudah tidak ada Mie pula Mie bawa Semua barangnya Iya banyak laporan Berarti di pihak itu Iya Jadi mereka dirumahkan Itu baru Satu sisi saja Hotel saja Bagaimana yang Iman Bagaimana yang Perusahaan-perusahaan Cafe-cafe Restoran sebagainya Siap Iya Sampai jumpa